Intro Di selasalah kegiatan rapat koordinasi sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat bersama PPK se-Kabupaten Sumedang pada pemilu tahun 2024 di mana BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang kembali mensosialisasikan programnya yaitu melalui KPU Sumedang bertempat di Syapir Fak Citi Sumedang. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang Rita Mariana mengatakan hari ini pihaknya mensosialisasikan lagi program kepesertaan BPJS di Kabupaten Sumedang. Sebelumnya, satu bentuk perlindungan untuk para petugas PPK dan PPS di KPU Kabupaten Sumedang dengan kata lain ini adalah salah satu bentuk perlindungan untuk para petugas PPK dan PPS di KPU Kabupaten Sumedang dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang mana perlindungan ini pertama kecelakaan kerja dan yang kedua adalah kematian. Iurannya dibayarkan secara mandiri oleh para PPK dan PPS yang ada di Kabupaten Sumedang. Pihaknya berharap kepada para anggota di PPK dan PPS ini bisa terus melanjutkan iurannya sehingga perlindungannya tidak putus. Jadi ini sebetulnya satu bentuk perlindungan untuk para petugas PPK dan PPS di KPU Kabupaten Sumedang perlindungan BPJS Ketenagakerjaan perlindungannya yang pertama kecelakaan kerja, kemudian yang kedua adalah kematian. Ini iurannya dibayarkan secara mandiri oleh para PPK dan PPS yang ada di Kabupaten Sumedang. Harapannya teman-teman di PPK dan PPS ini terus melanjutkan iurannya sehingga perlindungannya tidak putus. Untuk kepesertaannya ini baru seminggu Pak. Di bulan Juni ini, di awal-awal Juni ini diinisiasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan KPU. Kemarin kita sudah Zoom, kita melakukan edukasi terkait dengan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan agar para PPK dan PPS ini dapat dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Kami banyak dibantu oleh KPU, Bapak Ketua, Pak Ogi, difasilitasi untuk dapat berkomunikasi langsung dengan para ketua dan tim dari PPK dan PPS. Karena ini iurannya dibayarkan sendiri oleh masing-masing PPK dan PPS, ini iurannya 16.800, jadi petugas mandiri dia, bukan BPU masuknya.